MMC Hospital Podcast, from MMC to Anywhere Halo selamat pagi Metro Friends, selamat hari diabetes ke dunia tahun 2023 Nah pada hari ini kita akan membahas nih tentang diabetes Kalau yang biasa kita kenal tuh mother of disease Nah narasumber kita pada pagi hari ini Bersama dokter M. Yunin, halo dok selamat pagi Selamat pagi Fona Apa kabar dokter? Alhamdulillah Alhamdulillah, oke Ya halo Metro Friends, kenalin aku Fona Yang akan menjadi host untuk podcast dan Instagram live pagi hari ini Nah ngomongin tentang diabetes nih Metro Friends Kalau misalkan kita ngomongin tentang diabetes Pasti selalu kita berpikirnya Ah itu penyakit orang tua, iya gak sih dong? Karena biasanya yang mayoritas terkena diabetes itu adalah orang-orang yang sudah memasuki usia mungkin dewasa ya Bahkan yang udah memasuki usia orang tua nih Nah tapi disini kita mau membahas nih apakah diabetes itu memang hanya terkena untuk orang tua Atau mungkin dari masih kecil pun sudah mungkin kan nih untuk terjadinya diabetes Oke, nah tanpa berlama-lama lagi kita masuk untuk membahas tentang diabetes Tapi yang pertama aku mau membahas tentang mitos fakta nih dok yang banyak banget beredar nih Nah mungkin aku mulai dari mitos fakta yang pertama ya dok Baik, baik Nah mungkin aku mau mengizinkan untuk teman-teman yang di Instagram Jika ada pertanyaan bisa segera tulis di kolom komentar nanti Nanti akan aku tanyakan ke dokter M.Unit dan akan dijawab secara langsung Baik Oke, mitos fakta yang pertama ya dok Yang pertama mitos atau fakta sih dok Kalau makanan yang ramah diabetes atau yang sugar free nih Itu tuh aman bagi peningkat diabetes Ya, baik terima kasih Ivona Jadi kalau dibilang aman ya semua sebenarnya makanan boleh Jadi yang kita harus perhatikan adalah berapa jumlah kalorinya Ya, jadi nanti di dalam karakteristik makanan itu ada yang makanan tinggi kalori Ada yang kalorinya rendah Ya, ada yang seratnya tinggi, ada yang seratnya rendah Jadi yang kita cermati adalah waktu kita memilih Kita harus tahu satu piring nasi itu berapa kalori Kalau kebanyakan ya kita patuh separohnya Sumpah-sumpahnya kalau tumpukan nasi di restoran Padang Pernah ke restoran Padang kan? Nah, itu kan satu tumpukan nasi 175 kalori Ya, jadi kalau dia nambah ya tambah dua kali lipat Jadi 350 kalori Nah, jadi untuk para diabetes harus hati-hati menghitungnya Bahwa, oh ini boleh tapi jumlahnya terbatas Oh, kalau pakai sayur-sayuran boleh banyak Karena kalorinya rendah Jadi artinya tidak terlalu mengganggu kadar gula darah Nah, itu yang penting perlu diperhatikan ya Berarti kalau untuk misal ada snack-snack yang sugar free Itu aman untuk kita konsumsi jam tak panjang Aman sebenarnya Jadi kalau dibilang sugar free mungkin tidak 100% sugar free Tapi sebenarnya low calorie Nah, jadi ada yang isinya 5 kalori Ada yang isinya 10 kalori Ada yang memang 0 kalori Kayak untuk pemanis itu dibilang 0 Itu tidak apa-apa Jadi artinya kalau sehari mau pakai 2-3 saset Ya tetap saja 0 Tidak ada tambahan kalori yang masuk pada waktu kita menggunakannya Oke, selanjutnya kita bahas ke mitos fakta yang kedua ya Oke, baik Nah, mitos atau fakta sih dok Kalau penyenang diabetes itu Tidak boleh menyumbangkan darah atau donor darah Ya, kalau di persyaratan PMI Memang dibutuhkan adalah kan Dia mau yang darahnya sehat Ya, artinya Kalau darahnya orang sehat itu Umur eritrosit atau sel darah merahnya itu Lebih aman, lebih panjang Dan tidak mengandung beberapa komponen yang tersebut penyakit menular Nah, kalau umur jatuh orang diabetes Kalau gula darahnya dia jelek Atau dia, kalau tidak bilang kadar HbA1C tinggi Berarti kualitas darahnya tidak terlalu bagus Ya, jadi kalau mutlak tidak boleh, tidak Tetapi kalau ada yang lebih baik Lebih baik diambil dari yang orang lebih sehat Karena waktu disimpan di dalam PMI Juga kan ada beberapa hal yang mesti perhatikan Apakah dia cukup lama enggak bertahan dan disimpan Kan sayang, kalau sudah diproses Ternyata kualitasnya tidak sebagus ke orang yang normal Jadi kadang-kadang Kalau tidak terpaksa sebenarnya Mungkin sebaiknya kita diambil dari orang yang normal saja Oke, untuk selanjutnya kita mitos fakta yang selanjutnya nih dong Nah, mitos atau fakta sih dok Kalau orang yang diabetes itu harus melakukan diet yang khusus Sebenarnya tidak 100% benar Yang dimaksud diet khusus kan ada beberapa yang harus mesen di catering Jadi yang dimaksud khusus adalah isinya Ya, isi makanan itu harus khusus Yang dalam arti khusus itu bukan yang harus dari luar negeri Dan sebagainya, enggak Semua makanan yang ada boleh yang penting dihitung Ya, biasanya kalau diabetes itu Kita syaratkan ke ahli gisi sekali saja Ya, untuk mengetahui bagaimana Perhitungan-perhitungan yang harus dilakukan oleh pasien Atau dengan aligisinya Untuk memilih saya boleh makan sehari berapa banyak Nasinya berapa banyak, lauknya berapa, dan sebagainya Jadi artinya tidak ada menu khusus Tidak ada makanan khusus yang disarankan atau direkomendasikan Cuman yang paling penting diingat adalah tadi Kandungan kalori dan kadar gula darah Eh, kadar kandungan gula pada satu jenis makanan Kayak umpahnya minum makanan yang manis, soft drink Itu sudah sebaiknya dihindari Karena itu mengandung gula sederhana Yang kalau kita minum Dalam waktu sekitar 1 menit, 2 menit Sudah langsung menaikkan kadar gula darah Nah, itu yang sebaiknya dihindari Untuk orang diabetes Karena makanan-makanan ini Akan menyebabkan gula darah naik dengan cepat Suka kopi enggak? Suka Nah, itu mesti diingat tuh Yang suka kopi Kandungan kalori dari gulanya itu tinggi Jadi, kalau dia belum diabetes Terus tidak gemuk Mungkin 1-2 gelas bisa Tapi kalau yang sudah beresiko Gemuk dan sebagainya Tambah itu akan mempercepat Kenaikan kadar gula Lebih dahulu Waktu singkat Jadi, sebaiknya dihindari Berarti kalau misalkan kopi yang semacam Amerikano Yang tanpa campuran gula itu aman? Aman, aman Berarti memang gulanya yang harus dihindari Jadi, kopinya enggak masalah Yang jadi masalah itu adalah Yang kopi-kopi cantik Yang gulanya memang gula sugar biasa ya Yang benar-benar natural Jadi, artinya Kalau 1 gelas sedang itu Bisa ada 2-3 sendok gula Yang kira-kira 15-30 gram Jadi, lumayan tinggi Kalau ini bisa 100-150 kalori Itu sehari dari minuman saja Oke, dok Nah, biasanya nih kan Kalau misalkan aku dengar Ada orang tua nih Yang ada menderita diabetes Itu mereka mengalirkan nih Dari nasi putih Itu ke misalkan nasi coklat Atau nasi merah Betul-betul Nah, itu efektif enggak sih dok Sebenarnya Sebenarnya kalau yang kita cermati Adalah di dalam jenis makanan Itu ada namanya Index glycemic Jadi, satu jenis makanan Kan dihitung Index glycemicnya berapa Yang dimaksud dengan Index glycemic Berapa cepat Si bahan makanan itu Menyebabkan Kenaikan gula darah Di dalam tubuh kita Nah, nasi putih itu Kita bilang Index glycemicnya 1 Nah, jadi kalau makan yang cepat Seperti gula pasir Gula jawa Itu index glycemicnya tinggi Karena dalam waktu singkat Dia akan menyebabkan Kenaikan gula darah Dalam waktu singkat Nah, nasi merah Nasi hijau Nasi hitam Dan sebagainya itu Index glycemicnya Lebih rendah dari nasi putih Jadi, dia akan menaikkan Kadar gula darah Tidak secepat Nasi putih Jadi, itu yang perlu dicermati Kalau dia makan Nasi putih Dalam jumlah yang Sama Nasi merah 100 gram Nasi merah 100 gram Itu dalam waktu 1 jam Kalau nasi putih naiknya Mungkin udah langsung cepat Dalam 1 jam Kalau si nasi merah itu Naiknya pelan-pelan Mungkin dalam 2 jam Baru habis Atau terserap semuanya Berarti sebenarnya cukup efektif Cukup efektif Jadi, untuk orang-orang yang Di dalam tubuh kita Orang diabetes itu Kemampuan pankreas untuk menghasilkan insul itu berbeda-beda Sehingga pada orang tertentu yang Pankreasnya sudah lemah Penggunaan makanan dengan indeks glycemic yang rendah sangat jauh Nah, ini juga dok Kan biasanya tuh Kita banyak nih produk-produk yang semacam sweetener Mengganti gula Dibilangnya Nah, menurut dokter Itu bagaimana dok? Apakah aman sebenarnya? Sebenarnya aman ya Ada rekomendasi dari BP.com Terhadap produk-produk sweetener Sweetener itu sebenarnya Ada yang 0 kalori Ada juga yang rendah Ya, kayak dok Biasa kita kalau Minum teh manis Pake gula biasa Itu butuh gula pasir Yang kalorinya bisa 40-50 kalori Besar Nah, kalau pakai si sweetener Itu cuma 0 atau 5 kalori Atau nggak sampai 10 Jadi artinya Si pasien masih bisa merasakan rasa manis Tetapi tidak menyebabkan kenaikan gula darah yang tinggi Saya rasa itu Oke dok Nah, mungkin kita di awalnya udah ngebahasin tentang mitos fakta Sebutan diabetes yang banyak beredar Oke, selanjutnya kita masuk Tentang diabetesnya sendiri Nah, sebenarnya diabetes itu apa Dan kenapa Mayoritas yang kita kenal itu Aduh, dia diabetes gitu Walaupun Mungkin masih muda nih dok Nah, itu kenapa bisa terjadi Jadi, teori dasar aja ya Teori dasar kenapa Seseorang itu bisa kena diabetes Diabetes itu ada peran insulin Di dalam tubuh kita yang dihasilkan oleh pankreas Nah, pada orang tertentu Yang bakat diabetes Insulin yang dikeluarkan itu Lama-lama tidak sensitif Kita bilang namanya resistant Sehingga yang tadinya dia bisa menyerap gula Umpamnya 100 dalam period tertentu Kalau dia mengalami resistant Itu yang 100 itu gak bisa diserap Dia diserapnya mungkin cuma 60% Atau 50% Bahkan lebih rendah lagi Sehingga begitu seorang makan 100 kalori Dari bahan makanan apapun Itu gula darahnya akan segera naik Kalau insulinnya gak ada Yang diserap cuma 50% Yang 50% lagi Beredar di dalam darah Nah, itu yang kita bilang sebagai Kadar gula darahnya tinggi Atau di atas normal Nah, kenapa terjadi resistensi insulin? Yang terjadi adalah Karena ada perubahan pola gaya hidup Gaya hidup kita itu menyebabkan Resistensi insulinnya mungkin lama makin naik Karena apa? Karena kurang gerak Intinya itu Jadi, kalau kita bayangkan Tadi kan tadi ada isu Kok yang sekarang kena diabetes Kok makin lama makin usia muda? Karena perubahan gaya pola hidup Sehingga resistensi insulinnya Makin lama makin tinggi Ditambah lagi dengan kelebihan kalori Yang sering dimakan Menyebabkan kegemukan Berat badan naik Nah, itu nyambung semua Jadi, kalau kita perhatikan Lama-lama proses ini Yang makin ke usia yang lebih muda Karena perubahan lingkungan Yang menyebabkan Kondisi resistensi insulin Bagi dangkin makin tinggi Oke, berarti sebenarnya itu karena ada Kemageran lah ya Kalau misalkan untuk Apa yang kita masih usia muda gitu ya dok Karena mungkin ya Kalau aku lihat ya dok Dari semenjak yang pandemi ini Kan itu kita banyak di rumah Segala macam aktivitas kita lakukan di rumah Dan seringkali juga aku lihat Dari semenjak pandemi itu Justru semakin banyak ternyata Kasus diabetes Karena obesitas juga semakin meningkat Kayak gitu kan dok Berarti itu benar-benar berpengaruh banget ya dok Pola hidup itu Sebenarnya pada waktu covid itu Ada yang lebih seru lagi Jadi pada waktu orang ini Harus diam di rumah Kurang aktivitas fisik Makanan masuk terus Apalagi waktu itu go food kan mudah sekali kan Jadi kita gak masak pun Makan tetap Terus ternyata Orang yang kena Atau terinfeksi virus covid pun Itu juga memicu terjadinya diabetes Karena ternyata Si covid itu menyebabkan Insulinnya menjadi resisten Karena dia menyebabkan peradangan Kalau kita bilang di kedokteran Istilahnya inflamasi Inflamasi itu hanya peradangan Nah peradangan itu menyebabkan Kondisi resistensi insulnya jadi naik Nah ditambah lagi Ada beberapa yang Kalau kena covid berat Pernah ada yang pernah Kena covid berat Sampai dirawat Sejauh ini aku belum pernah Yang dirawat itu Bahwa si covid itu Ternyata bisa merusak Sel pankreas Sel pankreasnya itu rusak Sehingga Kemampuan dia menghasilkan insulnya Jadi turun Ditambah lagi Yang sudah sedikit itu resisten Jadi double tuh kelainannya Makanya orang-orang yang Habis kena covid kok Yang tadinya enggak diabetes Bisa jadi diabetes Yang tadinya diabetesnya Terkendali dengan satu obat Kok harus nambah obat Yang tadinya enggak pakai insulin Ternyata harus jadi pakai insulin Nah itu adalah Kerusakan-kerusakan yang terjadi Akibat infeksi covid Apalagi yang dulu Periode-periode bulan Apa ya Tahun 2020an Yang awal-awal Itu kan covidnya termasuk Yang lumayan berat Apalagi kita masih bingung Obatnya apa Nah dari situ Kelihatan lah Bahwa tren Beberapa kondisi Terjadinya peningkatan jumlah Kasus diabetes Nah Kalau misalkan Diabetes sendiri itu Ada tanda Atau gejala Enggak sih dok Yang mungkin Nampaknya gitu Dulu Ada gejala klasik Bukan dulu sih Sampai sekarang juga ada Tapi sekarang Kalau kita lihat Mungkin sering dengar ya Yang banyak sering Apa 3P Banyak Poli uri Banyak kencing Terus poli pagi Banyak makan 2P Terus penambahnya Penurunan berat badan Ya Makannya banyak Tapi beratnya turun Nah Itu Kita bilang Sebagai gejala-gejala Klasik Ada banyak minum Banyak kencing Berat badan turun Nah Kenapa terjadi seperti itu Karena Kadar gula yang tinggi Itu tidak bisa diolah Sehingga memunculkan Gejala-gejala Yang tadi saya sampaikan Nah Namun sayangnya Gejala-gejala itu Makin kesini kok Tidak terlalu Dirasakan Tidak terlalu Tidak 100% Dirasakan Masa orang Diabetes Sehingga Sekarang Kita jadi bermasalah Karena hampir 70% Pasien diabetes kita Tidak terdiagnosis Jadi kalau Nggak Dia check up Nggak aktif Risa gula Dia nggak tahu Karena tidak ada keluhan Padahal Kalau kita hitung Gulanya udah lumayan tinggi Nah Jadi kita sekarang ada dua Pola Yang satu Dengan gejala klasik Yang satu lagi Tanpa gejala klasik Nah itu yang merepotkan Karena dia ada Nggak keluhan Disuruh berobat Ngapain berapa Seorang nggak ada keluhan Nah Kalau yang Gejala klasik yang muncul Kan pasti dia akan mengganggu Palem tidur Kebangun Karena kecing terus Haus terus Ya makan terus Tapi berat badannya turun Nah itu gejala-gejala Yang akhirnya mengganggu Seseorang untuk Ah udah deh berobat Nah umumnya kan Biasanya kalau Orang yang diabetes Eh sorry Orang yang obesitas itu Kita selalu berlanggapan Oh jadi diabetes Nah itu gimana dong? Betul Jadi bukan betul Nggak seratus persen Bahwa kalau seorang gemuk itu Menyebabkan Si insulin di dalam badannya Resisten Nah jadi artinya Orang obesitas itu Kalau sekitar 40-60 persen itu Cenderung akan jadi diabetes Kalau tidak dikelola Jadi artinya Makin gemuk seseorang Makin banyak Tumpukan lemaknya Ya bisa dihitung dari Tingginya berat badan Atau lingkar perut yang Makin berat Eh besar Kalau kita bilang Perut buncit Itu menyebabkan Kita katakan tadi Ada mediator Inflamasi Ya kondisi di dalam darahnya Mengalami Inflamasi yang tinggi Sehingga Si insulinnya jadi Resisten Nah jadi sama Kejalanya orang diabetes Yang dari gemuk Arahnya dari situ Nanti akhirnya Ke Gulanya Naik Yang kita sebut sebagai diabetes Ya Oke Jadi kalau misalkan Orang yang Tubuhnya normal Aja nih gitu Apakah Berpotensi terkena diabetes Juga tinggi dok? Soal tingginya Ada beberapa faktor lain Kalau orangnya normal Berat badan Bukan berarti 100% Terhindar Enggak Kalau dia punya faktor keturunan Hati-hati juga Itu ada kalkulasi Bahwa Seseorang yang Ada keturunan diabetes Generasi 1, 2, 3 Di atasnya dia Itu Makin banyak Di atas yang positif Makin Tinggi Kemungkinan dia Kena diabetes Ditambah lagi Tadi kurang gerak Ditambah lagi Kegemukan Itu juga akan Memicu Kejadian diabetes Menjadi lebih tinggi Berarti memang Kalau dari segi keturunan Tentu itu Bisa 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 Nah Kalau misalkan Yang sering aku dengar Di diabetes itu Ada berbagai macam tipe Nah Itu apa perbedaannya? Nah Ini menarik Jadi yang kita Sudah membagi Menjadi 4 tipe Sebelumnya Ada tipe 1 Yang biasanya Pada anak-anak Nah Anak-anak ini Terjadi karena infeksi Virus tertentu Yang menyebabkan Si virus itu Antibodinya Merusak Pankreasnya Si bayi Si anak Sehingga otomatis Produksi insulinnya Yang tadinya mungkin 10 Jadi 0 Hampir 0 Jadi akhirnya Si anak ini Tidak bisa hidup Kalau tidak pakai insulin Harus pakai insulin Itu tipe 1 Yang tipe 2 Yang paling banyak Ada sekitar 90% Di seluruh dunia Itu tipenya Tipe 2 Tipe 2 Yang tadi kita omongin Ada karena Kedemukan Keturunan Kurang exercise Kebanyakan makan Yang tinggi Karbohidrat Dan sebagainya Ini adalah Kelompok-kelompok Yang kita sebut Sebagai tipe 2 Umumnya Kenanya Di usia dewasa 20 tahun yang lalu Sebagian besar Ketemunya tadi Orang tua 50-60 tahun Sekarang Sudah mulai turun Ada yang sudah Di bawah 40 30 20 tahun pun Sekarang ada Tipe 2 Nah itu adalah Tipe-tipe yang paling sering Kita jumpai Yang satu lagi adalah Ada penyakit-penyakit Tertentu yang memang Penyakit endokrin Yang menyebabkan Gulanya tinggi Karena ada faktor Hormon di dalam Yang mengganggu Insulin Nah yang terakhir adalah Yang diabetesnya muncul Pada ibu yang hamil Jadi kalau ibunya hamil Gulanya naik Itu akan berpengaruh Ke bayinya Tapi begitu bayinya lahir Selesai Ini yang kita sebut Diabetes dalam kehamilan Ya karena ada Hormon-hormon kehamilan Yang memicu Terjadinya Kenaikan karat gula darat Nah ibu dengan Riwayat seperti ini Kedepan Punya resiko Untuk jadi diabetes Diabetes tipe 2 Di kemudian hari Nah sekarang ada Diabetes tipe yang Menengah nih Antara tipe 1 dan tipe 2 Yang kita sebut sebagai Tipe 1 setengah Karena kelompoknya Agak sedikit berbeda Di belakang kelompok Tipe 1 juga Enggak Tapi dimasukin Kelompok tipe 2 Enggak Akhirnya Di dunia medik Membuat suatu Termino lagi Ini jangan Jangan masuk yang Kelompok satu setengah Tapi ini masih Kontroversi Tapi kita memang Sudah melihat Ada beberapa Perbedaan karakteristik Kelompok satu setengah Itu berbeda Dari tipe 1 Dan berbeda Dari tipe 2 Kelompok yang satu setengah Pankreas Tetapi dia tidak 100% Butuh insulin Tinggi Jadi adanya Pankreasnya masih Berfungsi sebagian Tetapi Tidak mencukupi Untuk Mengendalikan gula darahnya Ada orang tua juga Yang harusnya Kelompok tipe 2 Tetapi ternyata Pada waktu Dia masuk usia Tentu Arti Sel pankreas Rusaknya Sehingga Yang bisa Harus pakai insulin Nah itu juga Akhirnya mirip Ke tipe 1 Tapi Perjalanan penyakitnya Loko dari tipe 2 Menjadi tipe 1 Karena Mungkin pernah dengar Keluarga atau Tetangga yang Tandinya pakai obat minum Bisa terkontrol dengan baik Tetapi sekarang Harus pakai insulin Nah ini kelompok-kelompok Yang Bukan kita menyimpang Perjalanannya Menjadi berbeda Kalau yang Terapi insulin Itu ya dok Itu Seperti apa dok Jadi kalau Orang tertentu Yang Jadi diabetes Yang awal Kalau dia masih Yang kita anggap Tipe 2 Itu biasanya Pakai obat minum dulu Ya Bisa 1 macam 2 macam 3 macam Sampai Ada yang mengkombinasi Sama 4 macam Obat Antidiabetik Dari golongan Yang berbeda Nah tadi pada Suatu kondisi Dia tidak Mampu lagi Untuk Mengendalikan Gula darahnya Obat-obat ini Tidak mempan lagi Harus masuk insulin Nah kelompok inilah Yang kita bilang Sudah terjadi Kegagalan Peranan Obat minum Untuk Mendaratkan gula darahnya Nah Biasanya pada Pasien-pasien ini Suka Relaktan Nolak Untuk pakai insulin Apalagi kalau dia Berobatnya Di satu tempat Tumpai kontrol Terus tajin Kita bisa ikutin Dari tahun Pai dari tahun 2015 Masih bagus 2019 Sampai 2013 Eh 2023 Kok nih Cenderung Naik terus Obatnya udah bener Makannya bener Olahraganya bener Kalau ini fase-fase Di bala Kita obat minum Kayaknya sudah harus Berganti dengan insulin Nah Ini kelompok yang Kadang-kadang Agak menolak Enggak Enggak mau Enggak mau Enggak mau Sampai suatu saat Saya sering dapat Di pasing-pasing Kita disini Karena menolak Enggak mau Akhirnya masuk Karena gulanya tinggi Koma Dan sebagainya Oh Ini pasien yang lagi itu Menolak Mau pakai insulin Akhirnya Obat-obat minumnya itu Udah tidak bisa Berfungsi lagi Nah udah Biasanya Kalau udah Mengalami kejadian Kedaruratan Setelah itu Pulangnya Biasanya udah Pelkam Udah Saya pakai insulin Nah Berarti Kalau diabetes ini Sebenarnya Bisa disebutkan Atau enggak Sudah Nah Ini pertanyaan Menarik Soal sembuh Tidak sembuh Sebenarnya Yang kita patokkan Bisa terkendali Tidak terkontrol Karena kalau Dalam pengobatannya Kan ada Tiga hal Yang perlu dilakukan Olahraga Ngatur makan Sama ubat Yang terakhir Pakai insulin Empat Terus yang lagi Satu lagi Monitoring Nah pada Orang-orang yang Diabetesnya masih ringan Artinya Felsel pankreasnya Masih tidak terlalu Parah Itu Masuk obat Jadi pada Kelompok-kelompok Yang udah Komit Mau Olahraga Disiplin Makan Silahkan Berhasil Berhasil Terus Nah ini Kita bilang Tidak sembuh Tapi terkontrol Tapi tanpa obat Kan orang Makan Kaget Kok bisa sih Gulanya terkontrol Enggak dikasih obat Ya kan Nah padahal Dengan Dengan pola Lifestyle Seperti ini Gula darahnya Bisa dikendalikan Nah baru nanti Kalau tidak terkontrol Dengan ini Baru masuk obat Nah jadi artinya Kalau dibilang Sembuh tidak sembuh Ya tanda petik Sembuhnya adalah Dengan catatan Terkendali Terkendali Iya dok Tadi kan dok sempat bilang Kalau misalkan Untuk mengendalikan itu Memang harus Perlu obat Nah tadi Juga dok sempat sampaikan Kalaupun Tanpa obat Itu memang harus Dari pola makan Ya Karena ini benar-benar Apa ya Relate Orang tua aku juga Sekarang tuh Sebelumnya dia minum obat Itu bertahun-tahun Minum obat Untuk Mengendalikan Gulanya darahnya Nah tapi Beberapa Setahun belakangan Karena mungkin Aduh Gak mau minum obat lagi Gitu kan Dia coba Untuk Ngatur makan Nah tapi Aku sempat Agak bingung juga Bener-bener langsung No karbo No karbo No tepung Dalam satu Satu tahun terakhir ini Nah tapi Memang terlihat efeknya Memang gula darah yang itu Bagus Bagus dok Terkendali Tapi sempat juga Aku dengar nih Dari orang-orang lain Yang bilang Kalau misalkan kayak gitu Nanti takutnya pas ketika Ada kena karbo lagi Atau mungkin Ada konsumsi karbo lagi Tiba-tiba Ada kaget Loncakan gula darah Nah itu bagaimana Jadi gini Makanan yang kita konsumsi Itu memang ada karbohidrat Ada protein Ada lemak Yang dibilang nasi Dan sebagainya Itu memang mainnya karbohidrat Tetapi karbohidrat itu Ternyata bukan hanya di nasi saja Jadi makanan lain Itu dalam satu porsi makan Umpahnya Memain daging Itu tetap masih ada karbohidratnya Jadi artinya Orang yang benar-benar Tidak makan nasi dan simpeng Ya silahkan saja Tetapi ada sumber karbohidrat lain Yang akan masuk Membeda makan kacang-kacangan Ya kan Atau di daging itu Nanti ada bagian porsi Yang ada karbohidrat Walaupun Persentasinya tidak sebesar Dari nasi Nah jadi Nah kenapa Orang-orang ini bisa Mengendalikan gula darahnya Karena pada Prinsipnya Seseorang itu Dengan keterbatasan Pankreasnya Umpahnya Dia mampu Menghasilkan insulin Tapi hanya bisa Mengolah Untuk makanan 1000 kalori Atau 1300 kalori Begitu dia makan Berlebihan Lebih dari 1500 kalori Berarti si pankreasnya Tidak mampu Untuk mensupport Nah ada sisa Yang tidak bisa diolah Yang menyebabkan Gulannya naik Nah pada orang-orang Seperti inilah Penerapan prinsip Low karbohidrat Atau tanpa karbohidrat Makannya Menjadi bagus Karena memang Kemampuan pankreasnya Cuma segitu Jadi makanya Segitu dia ada Pesta atau segala macam Yang gak bisa Dihindari lagi Gak bisa ditolak Dia harus makan Ya udah nanti Di rumah dia akan Terjadi lonjakan Tetapi kalau dia Balik lagi ke pola semula Dia akan balik lagi Ke seperti yang biasa Jadi gulanya normal lagi Dengan pola makan Yang sebelumnya Sampai jumpa